Assalamualaikum Oke teman-teman Kembali lagi di channel Arief Rianata Oke Untuk video kali ini Saya akan sedikit menjelaskan Tentang apa itu listrik 3 pas Dan apa itu listrik 1 pas Disini saya mengambil contoh di Panel MDP Atau Main Distribution Panel Oke yang pertama Saya akan menjelaskan Tentang apa itu listrik 3 pas Listrik 3 pas adalah Listrik yang mempunyai 3 kabel bertegangan Atau 3 kabel berfasa Atau Biasa disebut dengan fasa R S dan T Untuk contohnya Saya mengambil di MCCB Disini ada 3 buah kabel Disini ada sekun warna Merah disini adalah Fasa R Dan untuk sekun warna kuning Disini adalah Fasa S Dan sekun warna hijau Adalah Fasa T Untuk Tegangan pada Listrik 3 pas Itu berkisar antara 380 V Sampai 400 V Jika diukur Antara Pasanya Untuk pengukurannya Bisa diukur antara Fasa R dengan Fasa S Atau Fasa S Dengan T Atau Fasa T Dengan R Atau Fasa T Dengan S Kemudian Untuk Listrik 1 pas Adalah Listrik Yang hanya Mempunyai Satu kabel Bertegangan Dan satunya Lagi adalah Netral Contohnya Adalah Di MCCB Satu Pas Disini Disini Dia hanya Mempunyai Satu kabel Bertegangan Oke Yang selanjutnya Saya akan Mencoba Untuk Mengukur Antara Pasanya Di Listrik 3 pas Berapa Nilai Yang akan Ditampilkan Di Alat Ukur Disini Disini Saya Menggunakan Alat Ukur Tang Amper Untuk Mengukur Tegangannya Oke Yang pertama Disini Untuk Selectornya Bisa Ditempatkan Di Fold Oke Untuk Yang pertama Kali Muncul Adalah DC Karena Ini Adalah Listrik AC Bisa Diubah Dengan Cara Mengklik Model Maka Dia akan Berubah Menjadi AC Oke Selanjutnya Bisa Dukur Antara Pasanya Oke Yang pertama Saya Akan Mengukur Antara Pasanya R Dengan Pasanya Oke Disini Terbaca Tegangannya Sekitar 412 Volt Oke Saya Pindah Di Pasanya S Dengan T Dan Disini Tegangannya Adalah 414 Volt Oke Kemudian Untuk Listrik Satu Pas Jadi Karena Netralnya Jauh Teman-teman Dia Netralnya Ada Disitu Disitu Netralnya Maka Untuk Contohnya Saya akan Mengambil Disini Saya Disini Nanti Akan Mengambil Salah Satu Pasanya Saja Dan Salah Satu Nanti Apa Itu Probe Probe Satunya Bisa Dikasihkan Netral Oke Disini Saya Mengambil Salah Satu Pasanya Yaitu Pasa R Kemudian Untuk Probe Satunya Bisa Dikasih Di Netral Untuk Probenya Dibolak-balik Tidak Apa Karena Kita Mengukur Tegangan AC Atau Alternating Karin Yaitu Bolak-balik Oke Disini Terbaca 238V Oke Akan Saya Pindah Ke Yang S Terus Kita Tempatkan Yang Satunya Di Netral Oke Disini Terbaca 239V Oke Teman-teman Jadi Untuk Perbedaan Yang Mensolok Itu Adalah Tegangannya Untuk Listrik 3 pas Itu Jika Kita Ukur Antar Pasannya Itu Tegangannya Sekitar 380V Sampai 400V Sedangkan Untuk Listrik 1 pas Berkisar Di 220V Sampai 230V Oke Teman-teman Mungkin Seperti itu Untuk Video Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Terima kasih Sudah Menontonnya Assalamualaikum